Vitalia Seysa, salah satu perempuan Ahmad Fatona, akhirnya bicara. Ia mengaku diberikan mobil oleh tersangka kasus suap impor daging dan pencucian uang itu. Tapi ia membantah menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari Fatona. Ia juga mengungkapkan sempat diajak nikah siri, tapi ditolaknya. Setelah lama dicari-cari awak media, Vitalia Seysa, salah satu dari beberapa perempuan yang dekat dengan Ahmad Fatona, akhirnya muncul ke publik. Model majalah dewasa ini mengakui kedekatannya dengan tersangka kasus suap impor sapi tersebut. Perkenalan, akhir tahun 2012, Vitalia yang memanggil Ahmad Fatona dengan Mas Ahmad, mengatakan kalau lelaki asal Makassar itu menyukai dirinya. Kalau masalah hukum, saya serahkan mengatasi kuasa hukum saya ya? Kalau pemberian mobil itu memang benar, tapi kalau untuk masalah uang cash 200 juta itu enggak benar. Ada yang tanda suka dengan korupsi, uang hasil korupsi itu? Saya enggak tahu kalau itu. Awal-awal ketiga itu umpungan lama enggak? Teman, dekat, dekat. Tidak ada bisnis, tidak ada masalah pekerjaan. Dia suka sama saya, ya... Suka dalam artian apa nih, Pak? Jadi suka sama saya. Siap, siap. Enggak tahu, kalau diberlaku isi mudanya, katanya itu enggak benar. Lalu, Pak, kita saling gimana? Gimana? Awal mulai kemahannya gimana? Menolak atau menolak? Menolak. Sejumlah barang yang diterima, Vitalia akhirnya membuatnya masuk pusaran kasus suap impor sapi. Mobil Honda Jazz bernomor polisi B15 VTA, kemudian disita KPK karena diduga hasil pencucian uang. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.